teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sehat salam bagi ya kembali lagi dengan kami di alian rapit kebumen channel yang membahas tentang wawasan keilmuan dan edukasi kelinci khususnya untuk teman-teman peternak kelinci pemula oke kembali lagi pada kesempatan kali ini kita akan diskusi bersama membedah kasus-kasus yang sering terjadi dan terus terjadi kendala-kendala yang dialami teman-teman peternak pemula mari kita bahas dan mari kita diskusi bersama agar sama-sama kita bisa menemukan solusinya yang terbaik dan yang pastinya agar mengurangi kerugian-kerugian atau resiko-resiko gulung tikar atau resiko-resiko kukuda seperti itu teman-teman ini ada kasus saya ambil dari mana dari grup facebook ya kasusnya seperti ini infonya dong secepatnya gimana merawat kelinci yang baru melahirkan indukannya yang indukannya langsung lemas kejang-kejang seperti mau mati oke jadi permasalahan itu saya pun sudah mengalami ya tidak cuma satu atau dua indukan yang menjadi korban seperti itu ya itu sebenarnya permasalahan yang bisa diantisipasi atau bisa ditangani dengan cara upgrade keilmuan upgrade skill upgrade wawasan seperti itu jadi sebelum kita menangani kita harus tahu dulu penyebabnya itu karena apa seperti itu ya baru melahirkan kecang-kecang seperti mau mati oke ya itu sebenarnya penyebabnya dikarenakan menurut saya teman-teman ya nutrisi yang dikonsumsi kristi tersebut itu kurang seimbang seperti itu bisa karena kalsiumnya kurang nutrisinya kurang vitaminnya kurang ya gitu seratnya kurang pun bisa terjadi seperti itu nah itu disebabkan apa itu disebabkan saat proses mengandung atau saat proses hamil itu asupan-asupan makanan yang dia makan ya itu kurang bergisi seperti itu ataupun porsinya kurang seperti itu ditambah ya kebetulan beranaknya banyak itu potensi mengalami permasalahan itu sangat besar seperti itu ada juga ya permasalahan itu pada proses menyusui ya gitu ini tidak terjadi hanya di baru melahirkan saat menyusui pun saya pernah mengalami kejadian seperti itu ya yang awal mula itu lumpuh terus dia kejang-kejang gak mau makan akhirnya mati padahal anakannya masih butuh proses nyusuf kayak gitu belum saatnya sapi nah itu disebabkan apa sama sebenarnya nutrisinya diberikan itu kurang jadi kalau bisa ya kalau saya memang menggunakan nutrisi alami gitu kalau teman-teman ada yang menggunakan obat-obatan yang dari pasar hewan atau di tokoh-tokoh perlengkapan hewan seperti B komplek itu bagus ataupun pakai nutrisi-nutrisi lain yang saya gak bisa sebutkan lah banyak karena banyak merek salah satunya B komplek juga bagus itu jadi kalau teman-teman ada yang menggunakan B komplek sebelum melahirkan dan sudah melahirkan itu sebenarnya untuk pencegahan tapi kalau saya sendiri seringnya yang penting nutrisi makan takaran makan itu sesuai aturan sesuai prosedur bila mana ada kita tambahkan nutrisi lain seperti pisang yang sudah matang itu bagus untuk daya tahan tubuh dan kekuatan nutrisi kelinci-kelinci yang akan membutuhkan tenaga besar untuk melahirkan dan menyusui anakannya seperti itu ada juga yang menggunakan pisang makan pisang matang ketika sudah terjadi seperti itu dia disepet dihancurkan dulu dikasihkan ke mulutnya seperti itu tujuannya apa untuk mendobrak apa daya tahan tubuh dan kekuatan agar tidak terjadi kejang-kejang seperti itu kalau kasus yang terjadi di kandang saya itu karena kebanyakan anak kayak gitu karena waktu itu emang beranak tujuh yang satu tujuh kebetulan yang satu mati jadi kan saya over dari tujuh itu ke anakannya yang tujuh yang masih hidup jadi nyusui 14 ekor awal mula satu minggu pertama aman selepas mau disapih mungkin itu kan anakannya ambil air susunya kan terlalu ekstrim terlalu banyak ikut kejang-kejang juga dan akhirnya mati seperti itu teman-teman karena emang sudah over kapasitas over penanganan jadi ya sudah dikasih pisang tiap hari pun kurang karena sudah penanganannya atau perawatan anakannya terlalu banyak 14 ekor dirawat hanya satu indukan jadi itulah dampak atau efek yang bisa atau yang biasa terjadi bila mana kelebihan anak-anakan nutrisinya kurang ataupun saat melahirkan mungkin ada apa ya ada kecapean yang berlebih sehingga bisa mengakibatkan hal-hal yang ditanyakan tersebut tadi seperti itu teman-teman mungkin itu teman-teman diskusi informasi dan sharing-sharing pada kesempatan kali ini mungkin banyak yang masih perlu ditambahkan untuk teman-teman senior silahkan tambahkan silahkan diskusi bersama-sama di kolom komentar saya harap agar terjadi komunikasi agar terjadi saling tanya-jawab agar sama-sama menguntungkan dan sama-sama belajar saya juga masih belajar teman-teman juga banyak yang pengalaman jadi marilah saling-saling bersama di kolom komentar mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan bila mana banyak kesalahan kehilafan mohon maaf terima kasih teman-teman